Aksi kontroversial ini terjadi dalam suasana ketegangan antara mahasiswa dan pemerintah. BMUGM menilai beberapa langkah yang diambil oleh Presiden Jokowi tidak sesuai dengan aspirasi rakyat. Kontroversi alumni memanukan terus menarik perhatian opini publik. Sebagian menyatakan dukungan terhadap mahasiswa yang berani menyuarakan kritik, namun tak sedikit pun yang menilai gelar tersebut sebagai tindakan yang berlebihan. Saat ini, gelar alumni memalukan terus menjadi topik pembicaraan di berbagai lapisan masyarakat. Seiring berjalannya waktu, kita akan melihat bagaimana peristiwa ini mempengaruhi dinamika politik dan hubungan antara pemerintah dan mahasiswa. Sebenarnya kalau melihat dari sudut pandang seorang pemimpin yang mendapatkan kritikan personal, kan sebenarnya kritikan itu tidak punya tatanan yang resmi itu bagaimana cara mengkritik. Dan kritik itu punya berbagai macam cara yang tergantung individunya menyampaikan. Saya kalau pemimpin maksudnya sudah menjadi resiko mendapatkan segala macam kritik dengan bentuk dan gaya apapun. Sebenarnya begini, kalau kita lihat kan pasti ada pemetaan-pemetaan tersendirilah. Terlepas dari pro kontra maupun plus minus kepemimpinan Jokowi, ya pasti kan ada tetap pihak yang merasa bagus, ada yang enggak. Ya menurut saya dengan lontaran dari ketua BMU Game itu ya hanya, ya pasti yang setuju dengan hal itu orang-orang yang kontra atau merasa terlalu banyak minus kepemimpinannya dari Pak Jokowi. Sedangkan yang tidak setuju dengan argumen itu atau kritikan itu ya orang-orang yang merasa banyak plusnya dan sepakat atau berpihak dengan kepemimpinannya Pak Jokowi. Sebenarnya sampai sejauh ini kan semua kritikan yang sudah ditujukan kepada Pak Presiden Jokowi ini, ya sebenarnya dia tidak pernah melontarkan suatu statement yang tentang dia harus klarifikasi dan lain-lain ya sampai sejauh ini gitu. Tapi ya, kayaknya rata-rata yang membuat ada beberapa kritikan dari kalangan akademisi maupun mahasiswa sampai ada proses hukumnya dan lain-lain, saya rasa itu dari pendukung-pendukungnya kan, bukan dari Presidennya sendiri. Cuman saya tidak tahu juga apa yang ada di balik itu, namun ya sejauh ini ya dia kalau ada kritik 10 tahun ini ya gitu-gitu aja. Sebenarnya begini, kalau mau menjawab tentang bagaimana dialog yang harus dibikin, kalau saya sebenarnya tidak perlu ada kesepemahaman antar keduanya gitu, karena ya sudah bagiannya pemimpin pasti dapat kritik dan ya seseorang yang merasa tidak setuju sudah bagiannya juga untuk mengkritik gitu. Jadi kesepemahaman yang mereka itu sebenarnya nggak, ya akan berdampak apa juga gitu. Kalau ujung-ujungnya hanya jadi tempat klarifikasi, ya nggak jauh beda sama masalah-masalah yang selebriti aja berarti. Gitu aja sih. Ya pandangan saya, kalau saya ya pribadi sebenarnya, kalau saya ada di posisinya mungkin saya akan mengatakan dengan diksi yang berbeda lah, dan mungkin jauh lebih humanis gitu. Bukan berarti saya takut sama pemerintah dan lain-lain, cuma ya saya memilih gaya itu. Kenapa? Karena biar saya lah sendiri yang mengajarkan. Sebagai salah satu orang yang harus menjadi contoh ya, ya saya harus mencontohkan bagaimana konstruktifnya berbicara, konstruktifnya mengerti tentang kebebasan, baru saya lontarkan dengan baik gitu. Karena saya rasa kalau cuma mau marah-marah selain viral, apalagi sih yang harus dicari. Ya palingan itu aja kan. Sedangkan setelah itu apa basisnya lain. Karena kalau kita mau bahas yang banyak itu kan, ya contoh Pak Presiden Jokowi ini kan dibilang katanya ijazahnya palsu. Ya kalau dibilang alumnus yang menjijikan, berarti kan berarti dia alumnus, berarti ijazahnya nggak palsu. Ya jadi gitu-gitu aja terus serangan-serangannya gitu. Jadi ya kenapa sih kita nggak nyari hal-hal yang memang kritikannya berbasis riset data, katakan secara konstruktif sebagaimana kita mahasiswa. Kayak gitu. Dalam sebuah konferensi pers, Presiden Jokowi Dodo memberikan tanggapannya terhadap gelar tersebut. Ia menyatakan bahwa setiap pemerintahan akan selalu dihadapkan pada kritik. Namun penting untuk tetap fokus pada pembangunan dan kesejahteraan rakyat.